Melawan Amerika Serikat itu seperti melawan seluruh dunia Namun, karena sudah diputuskan, saya akan berjuang sebaik mungkin Perkataan ini berasal dari salah satu laksamana terbaik Jepang, Isoroku Yamamoto Ia adalah seorang tokoh yang di sepanjang karirnya Selalu berusaha untuk mencegah terjadinya perang di antar kekaisaran Jepang dan Amerika Serikat Walaupun begitu, ketika perang beneran terjadi Justru ialah yang diminta untuk memimpin angkatan laut Jepang melawan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya Sebelum kita dengerin ceritanya, Mimin mau kasih tau kalau video ini disponsori oleh World of Warships Sebuah game PC yang mengangkat tempur pertempuran di lautan pada era perang dunia kedua Nah, kalau kemarin Mimin sempat kenalin game versi tanknya, yaitu World of Tanks Sekarang Mimin mau kenalin versi kapal perangnya Tapi, penjelasan lebih lanjut nanti ada di belakang ya Sekarang kita lanjut ke kontennya terlebih dahulu Yamamoto adalah seorang laksamana yang sangat dihormati di Jepang dan dikenal di seluruh dunia Hal ini tidak terlepas dari pekerjaan masa mudanya Yang menempuh pendidikan di Amerika Serikat Yang membuatnya paham betul mengenai kekuatan industri Amerika Di Jepang, ia bisa dikatakan menjadi rival utama dari Perdana Menteri Tojo Simbol persaingan dari Angkatan Laut dan Angkatan Darat Jepang Karena ia sering melawan berbagai keputusan dari pihak Angkatan Darat Seperti saat menginvasi Tiongkok yang nantinya memancing Amerika Serikat terlibat dalam perang dunia kedua Nama Isoroku sendiri sebenarnya berasal dari sebutan angka 56 pada bahasa Jepang lama Dimana ia lahir tanggal 4 April 1884 di kota Nagaoka, Nigata Ketika ayahnya berumur 56 tahun Dan karena itu, sang ayah menamainya Takano Isoroku Isoroku lahir sebagai anak bungsu dari tiga bersaudara Saat Jepang sedang mengalami perombakan besar di masa Restorasi Meiji Suatu Restorasi yang berhasil mengubah Jepang Dari sebuah negara feudal menjadi negara dengan pemerintahan sentral Seperti negara-negara Eropa sambil memodernisasi negaranya Hal ini membuat Isoroku muda tumbuh dengan pengaruh budaya campuran dari samurai dan modern Dimana ia menerima pendidikan modern namun juga melaksanakan kebudayaan samurai Hal ini membuat Isoroku dan anak muda Jepang lainnya Menjadi semakin tertarik dengan kehidupan militer Ia kemudian memilih bergabung di IGN di tahun 1904 Ia berhasil lulus dari Akademi Angkatan Laut Kekasaran Jepang Dengan nilai yang sangat baik Ia pun mengambil spesialisasi sebagai pengoperasi meriam Dan ditempatkan di kapal Nishin Ia memperoleh baptisan api pertamanya Ketika ikut berpartisipasi dalam pertempuran Tsushima Yang berakhir dengan kemenangan IGN Kemenangan ini begitu mengejutkan dunia Karena Jepang berhasil mengalahkan Rusia Yang menandakan kemenangan besar bangsa Asia Melawan bangsa Eropa di zaman modern Walau di bawah panglima tertinggi IGN Togohei Hachiro Jepang berhasil menang Namun dalam perang Kedua belah pihak Sebenarnya sama-sama menderita korban jiwa yang sangat besar Isoroku sendiri Bahkan kehilangan dua jarinya Ketika sebuah peluru meledak Saat ia sedang bertugas di kapal Nishin Luka ini membuat Togohei Hachiro Sampai memberikan rekomendasi personal Dan turut menyertakan namanya Saat ia diminta untuk memberikan laporan pertempuran Tsushima Suatu tindakan Yang sangat jarang ditemukan di militer Jepang Kecuali tokoh yang namanya ditulis tersebut Benar-benar sangat berbiasa Tahun 1916 Ia diadopsi oleh keluarga Yamamoto Yang adalah keluarga samurai ternama Di Nagaoka Saat itu Keluarga Yamamoto tidak memiliki penerus laki-laki Yang membuatnya harus mengadopsi anak laki-laki Demi melanjutkan garis penerusnya Takano Isoroku dipilih Karena ia adalah anak ketiga dari klan Takano Yang membuat nama klannya Kemudian berubah menjadi Yamamoto Isoroku Tahun 1919 Di umurnya yang ke-35 Merupakan tahun yang paling penting bagi Yamamoto Karena di tahun inilah Ia mulai merantau ke Amerika Serikat Demi menempuh pendidikan lanjut Harvard University Perguruan swasta yang bergengsi di Cambridge Menjadi tempat pilihannya Di Harvard inilah Ia bergaul dengan rekan-rekan Amerika Serikat Dimana ia dikenal gemar bermain poker Bahkan sampai larut malam Uniknya Ia dikenal sebagai orang yang sering menang Perguruan ini membuatnya menjadi fasih dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris Hal ini juga membuatnya lebih memahami kebudayaan Amerika Serikat Meski ia adalah murid yang suka bermain-main Ia juga dikenal sebagai murid yang rajin Seakan-akan semboyan Or hard play hard Diterapkan di kehidupannya Uniknya Berbagai kemenangan di dunia judi Turut menunjang kebutuhannya selama di Amerika Serikat Termasuk membiayai kegiatan travelingnya Saat waktu liburan dari Harvard tiba Ia memutuskan untuk berkeliling Amerika Serikat Dengan mengunjungi banyak tempat yang mayoritasnya adalah wujud kekuatan industri Amerika Pabrik-pabrik manufaktur dan fasilitas industri perminyakan Amerika Serikat Yang membuatnya menyadari bahwa Amerika Serikat adalah negara yang sangat kuat Untungnya pada saat itu Amerika Serikat dan Jepang masih bersahabat Amerika Serikat mengekspor banyak material yang dibutuhkan oleh orang Jepang Namun, ia menyadari bahwa jika terjadi perang antara Amerika Serikat dan Jepang Mustahil bagi Jepang dengan kondisi industri maupun militernya saat ini Memiliki kesempatan untuk bisa menang Jika Jepang membuat satu pesawat Amerika Serikat dapat membuat 10 pesawat Dengan kekuatan industri-nya dalam waktu yang sama Belum lagi, Amerika Serikat juga adalah pemasok dari material-material Yang sangat dibutuhkan oleh Jepang Jika Jepang berperang dengan Amerika Serikat Material-material yang dibutuhkan tersebut Akan menjadi langkah tanpa pemasok dan embargo Amerika Setelah dari Harvard pada tahun 1923 Yamamoto dipercaya oleh pemerintah Jepang Untuk menjadi kepala kapal Dimana ia menjadi kepala kapal penjelajah Jepang Izuzu Dan kelak Akagi Yang bisa dikatakan sebagai salah satu kapal induk pertama Dari angkatan laut Jepang Akagi adalah kapal Jepang yang sangat terkenal Karena keterlibatannya di pertempuran Midway Walau begitu, di kapal inilah Dia menjalin banyak persahabatan Dan menyadari signifikansi kapal induk Dibanding kapal perang Meriam Baginya Tren adu Meriam di pertempuran Tsushima Telah memasuki masa senja Karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang sangat baik Dan pemahamannya mengenai budaya Amerika Serikat Pemerintah Jepang mempercayainya Sebagai atas angkatan laut Di kedutaan Jepang Washington DC Pada tahun 1926 Saat itu Ia mulai berteman dengan banyak perwira Angkatan laut Amerika Serikat Dan banyak menghabiskan waktu bersama Dalam bermain golf dan kartu judi Namun karena persahabatannya itu juga Yamamoto semakin menyadari Bahwa angkatan laut Amerika Serikat Telah berkembangan dengan sangat pesat Khususnya di wilayah Pasifik 1931 Jepang menginvasi Manchuria Jepang memiliki populasi yang terus bertambah Yang membuat berbagai kebutuhan Akan sumber daya alamnya Menjadi semakin meningkat Hal ini membuat pihak militer Angkatan Darat Secara sepihak memutuskan untuk menginvasi Manchuria Namun perlu diketahui Bahwa tidak semua petinggi Jepang Mendukung invasi tersebut ke Manchuria Sebagai contoh Pemerintahan sipil sebenarnya termasuk yang paling menentangnya Hal yang sama Juga bisa dilihat di kalangan para petinggi Angkatan Laut Mengapa demikian? Karena insiden Manchuria Dilat terlulakangi dan direncanakan oleh Angkatan Darat Jepang Sedangkan Yamamoto Dan rekan-rekannya di Angkatan Laut Memprotes tindakan tersebut Yang membuat hubungan antara Angkatan Laut dan Angkatan Darat Yang dari dulu sudah sangat bermusuhan Menjadi semakin memanas Akibat tindakannya Tidak sedikit dari para petinggi Angkatan Darat Seperti Tojo Yang menyebutnya sebagai tokoh yang tidak nasionalis Tidak cinta bangsanya Beberapa di antaranya Bahkan tidak segan merencanakan pembunuhan Karena melihatnya Yamamoto Adalah batu penghalang bagi tujuan Angkatan Darat Dan kekaisaran Jepang Meski begitu Para petinggi Angkatan Darat masih bijaksana Dan berusaha menahan diri Karena seperti Romel di Jerman Yamamoto sangat populer di IGN Ia juga cukup dekat dengan keluarga kerajaan Pembunuhan dirinya oleh pihak Angkatan Darat Tentunya akan menciptakan masalah baru yang sangat besar Bagi Angkatan Darat Akhirnya Dengan berbagai manuver politik oleh Angkatan Darat Jepang resmi berperang Pertama Jepang harus melawan Tiongkok Dan kemudian Karena sumber daya alam mereka sudah semakin menipis Jepang berusaha mengambil alih daerah-daerah koloni Milik negara Eropa di Asia Yang terkenal kaya akan sumber daya alam Saat Tojo akhirnya menjadi Perdana Menteri Yamamoto menjadi salah satu oposisi utamanya Di mata Yamamoto Keinginan Perdana Menteri berperang dengan Amerika Serikat Dilihat sebagai hal yang sangat mustahil Dan sangat ngawur Udah tahu masalah perang melawan Kuomintang belum selesai Masih aja gak sadar-sadar Sekarang malah mau ribut lawan Amerika Serikat Jangankan menguasai San Francisco Yamamoto juga tidak yakin Bahwa Jepang akan kuat menghadapi Amerika Serikat di Pasifik Meskipun Amerika Serikat masih netral saat itu Namun sebenarnya sejak 1940 Amerika Serikat sudah mengirimkan sebagian dari armada tempurnya Di San Diego Untuk pindah ke Pearl Harbor Ini artinya Apabila IGN berhasil mengalahkan Amerika Serikat di Pearl Harbor pun Mereka masih harus menghadapi angkatan laut Amerika Serikat kembali di San Diego Belum lagi kapal-kapal yang masih dibangun Di berbagai pelabuhan lainnya Yang juga sebenarnya diproduksi Untuk menunjang kebutuhan Royal Navy Inggris Di front Eropa Yamamoto telah mengusahakan segala cara Agar Amerika Serikat tidak berperang melawan Jepang Di tahun 1937 Saat Jepang menginvasi Tiongkok USS Panai menerima collateral damage Akibat bom dari militer Jepang Hal ini membuat Yamamoto Langsung meminta maaf kepada Duta Besar Amerika Serikat Atas insiden tersebut secara pribadi Namun kini Tampaknya perang sudah tidak bisa mungkin terhindarkan Khususnya Setelah Amerika Serikat memutuskan Untuk mengembargo kebutuhan minyak Pasca Jepang menguasai Indochina Di musim panas 1941 Jepang sudah memiliki akses pangkalan militer Yang membuatnya bisa menginvasi wilayah-wilayah Di Asia Tenggara Embargo berbagai kebutuhan industri Jepang Membuat militernya merencanakan Usaha pengambilan wilayah Asia Tenggara Yang saat itu terkenal kaya akan minyak Dan sumber daya lainnya Namun untuk melakukan itu Dia harus mengamankan Filipina Malaya Dan Hindia Belanda Dihadapkan dengan realita yang ada Yamamoto kini sudah tidak memiliki pilihan lain Selain mengikuti kemampuan rivalnya Menghajar Amerika Serikat Untuk membuka berbagai peluang baru Bagi kekaisaran Jepang di Asia Tenggara Namun sebelum perlabor diserang Jepang bernegosiasi dengan Amerika Serikat Untuk terakhir kalinya Dimana Jepang Meminta Amerika Serikat berhenti membantu Tiongkok Namun Amerika Serikat membalasnya Dengan meminta Jepang menarik diri Dari Tiongkok dan Indochina Serta memutuskan hubungan dengan sekutunya Awalnya tidak sedikit dari petinggi militer di Jepang Yang melawan rencana penyerangan Pearl Harbor Namun Setelah Yamamoto mengancam Ia dan staffnya akan resign Jika rencana mereka tidak diikuti Para petinggi militer ini mulai mengalah Karena mereka sadar Sangat membutuhkan Yamamoto Dalam perang melawan Amerika Serikat 7 Desember 1941 Serangan Pearl Harbor akhirnya dimulai Yamamoto dipaksa berhadapan dengan negara Yang sangat tidak ingin diperanginya Ia pun sempat berkata Saya khawatir Semua yang telah kita lakukan Telah membangunkan raksasa yang sedang tidur Dan mengisinya dengan tekat yang amat mengerikan Serangan besar pun tidak terelakan Dimana puluhan kapal angkatan laut Jepang Hingga ratusan pesawat tempurnya Memborbardir Pearl Harbor Angkatan laut Amerika Serikat yang tidak siap pun Tidak bisa berbuat banyak Karena kapalnya sudah rusak dan tenggelam Dihajar oleh para bomber Jepang Pertempuran seperti ini Sebenarnya bisa kita rasain dalam game World of Warship Yang menyediakan simulasi permainan kapal tempur secara realistis Dengan ratusan model kapal dalam perang dunia kedua Di game ini juga Kalian bisa gunain kapal-kapal perang terkenal milik Jerman Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang Bahkan kapal-kapal dari negara lainnya Termasuk tiga kapal representasi asal Indonesia Yaitu KRI Siliwangi, KRI Gajah Mada, hingga KRI Irian Pada game ini juga Kalian juga bisa menggunakan berbagai tipe kapal Seperti cruiser, destroyer, battleship, hingga carrier ships Yang tentunya bisa kalian upgrade dan modifikasi Sesuai dengan keinginan kalian Nah, buat kalian yang penasaran sama gamenya Dan pengen ngerasain rasanya berperang di lautan Dengan kapal-kapal perang milik Jepang dan Amerika Serikat Serta ingin mengensimulasikan bagaimana jalannya perang pasifik Kalian bisa daftar lewat link yang sudah disediakan di deskripsi Dan gunakan kode BOOM Untuk mendapatkan kapal St. Louis dan kapal premium Emden 2,5 juta credits Serta 7 hari akun premium Pearl Harbor bukanlah serangan yang sia-sia Namun, tidak 100% sesuai dengan keinginan Yamamoto Meskipun ia tahu Amerika Serikat akan terjun berperang Dan berusaha membangun angkatan lautnya Pearl Harbor memberikan beberapa waktu bagi IGN Untuk memperkuat pertahanan militernya Sebelum Amerika Serikat kembali menyerang Yamamoto mencoba mencuri lebih banyak waktu dari Amerika Serikat Ia berencana untuk mengamankan sebuah daerah Yang bisa digunakan oleh IGN Untuk menyerang Pearl Harbor lebih dekat Kepulauan Midway menjadi lokasi yang sangat cocok Membuat IGN memantau Midway berkali-kali Sebelum akhirnya memutuskan untuk menyerang Tanpa ia ketahui Amerika Serikat sudah mengetahui rencananya Dengan memecahkan sandi komunikasi Jepang Laksamana Amerika Serikat Yang menjadi rival Yamamoto Yaitu laksamana Chester William Needs Bahkan sudah berusaha mempersiapkan jebakan Dan berpura-pura tidak tahu akan rencana Yamamoto Dalam waktu lama Kekuatan IGN memang belum pernah kalah Ya iyalah Orang lawan Manchuria dan Rusia aja menang Mungkin aja kali ini mereka bisa menang juga Sayangnya rekor tersebut akhirnya dipatahkan oleh Amerika Serikat Pada pertempuran Midway Empat kapal induk IGN Termasuk Akagi yang sebelumnya dikepala Yamamoto Akhirnya harus tenggelam di Midway Nengkap dengan para pilot Jepang Yang tidak tergantikan pengalamannya Kekalahan Midway membuat pihak militer Jepang Dipaksa menyadari Bahwa sekarang tiba giliran mereka Yang harus meninggalkan semua impiannya di Pasifik Dan berfokus berperang secara defensif Kehilangan para pilot yang sangat berpengalaman di Midway Juga menghilangkan kesempatan mereka Untuk mampu memberikan perlawanan di front Pasifik Perang Dunia Kedua Kekalahan di Midway Juga menghancurkan reputasi Yamamoto Karena ia dianggap paling bertanggung jawab atas kekalahan tersebut Militer Jepang berusaha menahan serangan Amerika Serikat di Midway Namun pada akhirnya Mereka dikalahkan pada pertempuran Godal Canal Dari sepertahanan Jepang yang akhirnya berhasil dipaksa mundur Oleh serangan balik dari armada Pasifik Dan pasukan marinernya Presiden Roosevelt juga memberikan perintah Bagi sekretaris Angkatan Laut Untuk mengincar Yamamoto Meskipun Yamamoto Sebenarnya tidak setuju menyerang Amerika Serikat Dan cenderung hanya mengikuti perintah Dari sang Perdana Menteri Namun menurut Amerika Serikat Dia tetap adalah tokoh Yang paling bertanggung jawab Dalam penyerangan Pearl Harbor Operasi ini bahkan dinamakan Operation Vengeance Untuk meningkatkan moral setelah kekalahan Jepang di Godal Canal Yamamoto memutuskan untuk melakukan Tur inspeksi pertahanan Jepang di Pasifik Selatan 18 April 1943 Empat hari setelah Amerika Serikat Berhasil memecahkan kode informasi Akan kedatangan Yamamoto Teguh pesawat V-38 Amerika Serikat Diperintahkan pergi menyerang pesawat Aksubishi G4M1 Di sekitar Kepulauan Papua New Guinea Pesawat itu tertembak Jatuh di dekat petabuin Saat ditemukan oleh tip pencari Jepang Tangan Yamamoto yang bersarung tangan putih Masih menggenggam gagang katananya Ia duduk tegak di kursinya di bawah pokok Dan posisi kepalanya menunduk Seolah sedang berpikir keras Sang Laksamana telah pergi untuk selamanya Dan Jepang mengirim abunya kembali ke tanah air Setelah dikremasi dengan kapal Musashi Jepang tetap menghormatinya Dan memberikan gelar Laksamana besar Abunya dibagi ke dua tempat Yakni kekuburan Tama di Tokyo Dan sisanya di kuil Buddha Chukoji Di kota asalnya Nagaoka Demikianlah kisah tragis Dari salah satu Laksamana terbaik Dari kekaisaran Jepang Menurutmu Apakah pelajaran berharga yang bisa kamu ambil Dari kisah kehidupan Sang Laksamana Yamamoto? Ataukah kamu merasa bahwa dirimu Mewarisi kemampuan Yamamoto Dalam memimpin pasukan di lautan? Untuk membuktikannya Kita dapat mensimulasikannya Dalam permainan World of Warship Yang menyediakan fitur-fitur Dan environment realistis Dengan berbagai variasi Yang dapat disesuaikan Berdasarkan peristiwa sejarah Download World of Warship secara gratis Melalui link di deskripsi Dan gunakan kode BOOM Untuk dapetin kapal premium Dan tujuhari akun premium secara gratis Yuk buktikan Kalau kalian mampu menjadi kapten kapal Yang menguasai lautan Dan ditakuti oleh musuh-musuh kalian Hai Terima kasih sudah menonton Dan belajar sejarah Bersama Inspek History Jangan ragu untuk berikan komentar Like dan bagikan Bila kamu merasa konten ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton